selamat datang di fisik reality kali ini kita akan membahas intervensi selaput tipis ya ini masih di grup gelombang cahaya sebelumnya sebelum bahas laput tipis saya ingin menjelaskan dulu konsep intervensi jadi intervensi itu sederhana ya ada dua nanti bisa terjadi intervensi maksimum atau intervensi minimum ya maksimum itu berarti artinya terang kalau minimum gelap nah kapan terjadi maksimum itu kalau ada dua gelombang itu se-fase se-fase itu berarti beda fasenya nol Nah kalau minimum gimana itu beda fasenya setengah ya kita fasenya setengah kalau belum jelas eh visualisasinya gini misalnya nih nah contohnya ini ada gelombang satu ini ada gelombang dua kalau dijumlahkan gimana hasilnya ini nanti menjadi maksimum nah kayak gini ya itu ya kalau minimum gimana ini misalnya ada gelombang satu oke ada gelombang dua nah fasenya terbalik setengah ini beda fasenya setengah kalau di jumlah gimana nanti di setiap titik itu hasilnya nol misalnya nih ini plus satu ini min satu di jumlah nol ini min satu ini persatu jumlah nol jadi nanti hasilnya gelap atau minimum Oke itu intervensi kalau sudah paham intervensi kita nanti bahas laput tipis sangatlah gampang jadi intinya gimana selaput tipis itu ya kita visualisasikan dulu nah ini selaput ya selaput nah biasanya kalau di buku paket atau di SMA itu biasanya disini udara nnya satu terus disini selaput selaputnya misalnya air sabun nnya 1,33 ya nah terus disini nanti udara lagi nnya satu oke intinya gimana nanti disini ada tebal selaputnya kita tanamakan di nah tanamakan di terus nanti kalau ada cahaya datang ada cahaya datang set gini cahaya terus nanti akan dibiaskan mendekati garis normal kan disini karena lebih rapat Oke jadi kita gambarkan aja ini kita anggap ini nanti mendekati lurus gini jadi gini set set ini mantul ke atas ini cahayanya ada yang langsung dipantulkan ada yang dibiaskan ini juga ada yang dipantulkan terus nanti disini dibiaskan oke nah intinya nanti disini berarti ada dua cahaya ya ini cahaya satu ini cahaya dua nah cahaya satu dan dua ini lintasannya beda yang ini langsung kesini yang ini kebawa dulu jadi beda lintasannya ini kalau kita anggap ini berhimpit jadi beda lintasannya 2D oke nah ini nanti beda lintasannya itu 2D atau kalau disini ada sudutnya misalnya ini sudut biasanya R ya berarti nanti tinggal 2D kos kos R itu beda beda lintasannya 2D kos R itu seperti yang dulu intervensi celah ganda atau difraksi celah tunggal itu sama konsepnya beda lintasannya itu berapa lambda nah itu kita coba cuma pakai rumusnya satu aja di 2D kos R sama dengan berapa lambda tapi hati-hati lambdanya ini lambda aksen jadi lambdanya yang sudah diselapu tipis jadi lambdanya berubah jadi lambda per per n lambda per n atau kalau kita pindah ke sana jadinya 2nd kos R sama dengan berapa lambda nah ini persamanya saya kasih otak ya ini persamanya ini aja nah nanti berapa lambdanya kita lihat kondisinya gimana terang atau gelap atau nanti kita lihat dulu nah sebelumnya gini ini ada konsep yang perlu kamu ketahui ini karena pernah keluar di UM UGM ya jadi intinya gini kalau dari medium yang renggang ke medium yang rapat itu fasenya berubah menjadi setengah nih saat memantul saat terjadi pemantulan ini fasenya berubah setengah kalau dari renggang ke rapat tapi kalau dari rapat ke renggang enggak masalah jadi disini tidak ada perubahan fase jadi kalau kita lihat untuk yang kasus kayak gini ya berarti dari n1 itu misalnya udara satu terus n2 nya lebih dari n1 terus n sorry n3 nya itu kurang dari n2 jadi dari renggang ke rapat ke renggang itu nanti fasenya berubahnya nih disini berubah setengah yang ini enggak berubah jadi dua cahaya ini pada awalnya sudah beda fase setengah alias kalau beda fase setengah gelap jadi awalnya gelap jadi kalau kita gambarkan begini ini di nol ya ini gelap ya habis itu nanti selisih setengah lambda nanti jadi terang silsi setengah lambda digelap lagi terus jadi terang lagi nah kembang dah nah ini beda lintasannya ini ini setengah lambda ini setengah lambda jadi misal yang kasus kayak gini mencari gelap pertama ya gelap aja biar terjadi gelap minimum gimana ya berarti nol lambda terus biar jadi terang berarti setengah lambda atau satu setengah lambda ya jadi kalau gelap nol lambda satu lambda dua lambda dan seterusnya gitu nah kadang ada yang beda misalnya nanti contoh contoh lagi misalnya ini saya ganti ya ini n satunya misalnya satu udara tapi n2 nya ini 1,33 nah n3 nya misalnya 1,45 nah ini kan berarti berarti dari renggang ke rapat ke lebih rapat lagi berarti nanti disini terjadi perubahan fase setengah yang ini juga mengalami perubahan fase setengah setengah sama setengah jadi sefase lagi jadi awalnya sefase alias awalnya terang ya ingat sefase terang jadi kalau n1 nya 1 misalnya n2 nya lebih dari n1 terus n3 nya juga lebih dari n2 nanti posisinya gini awalnya berarti sefase alias terang nah terus habis itu selisih setengah lambda jadi gelap kalau kita selisih setengah lambda lagi jadi terang lagi nanti jadi gelap lagi nah gitu jadi ini nol lambda itu terang setengah lambda gelap 1 lambda terang dan seterusnya jadi ada dua kasus lebih jelasnya kita coba contoh soal aja langsung ini maternya kayak gini aja coba contoh soal oke nah contoh soalnya selaput tipis air sabun disinari dalam arah tegak lurus menggunakan cahaya dengan panjang gelombang 560 nanometer jika indeks bias air sabun adalah 4 per 3 ketebalan minimum selaput air sabun agar terjadi intervensi konstruktif adalah titik-titik nanometer ya jadi nah ini soal nomor 1 nah kita visualisasikan aja jadi gambarnya gini ya ini udara nnya 1 terus air sabun nnya 4 per 3 terus habis itu udara lagi nah berarti ini di apa namanya pantulan pertama terjadi perubahan fase setengah nah yang kedua ini terjadi perubahan fase yang ini tidak terjadi perubahan fase jadi pada mulanya sudah beda fase setengah alias gelap ya jadi mulanya gelap disini mulanya gelap habis gelap nanti terang terus gelap dan seterusnya jadi yang ditanyakan adalah intervensi konstruktif berarti terang kalau disini gelapnya nol berarti terangnya ini setengah lambda jadi yang kita pakai persamaannya adalah 2nd cosr cosnya kita pakai satu aja ya sama dengan setengah setengah lambda gitu jadi kalau ditanyakan d berarti sama dengan lambda per 4n lambdanya kita masukkan 560 nanometer dibagi 4n nya 4 per 3 ya sorry ini kali 3 maksudnya nah kita kita seteranakan 54 bagi 4 ini mana bagi 4 14 14 bagi 4 ini 7 ini 2 7 kali 3 21 dibagi 4 ini 105 nano meter nah itu jawabannya bisa ya jadi kita lihat ini mediumnya kayak gimana coba coba lagi soal nomor 2 misalnya ini UMPTN 1983 rayon B wah soalnya udah lama banget sinar monokromatis panjang gelombang di udara lambda yang tiba degak lurus pada selaput tipis tebal selaput D dan indeks bias untuk sinar itu N dan selaput berada di udara maka pemantulah sinar itu akan mengalami interferensi minimum atau gelap bila D adalah titik-titik nah ini sama yang nomor 2 ini soalnya sama dia selaputnya berada di udara berarti dari renggang ke rapat terus renggang lagi jadi perubahan fasenya disini setang yang ini gak mengalami perubahan fase alias awalnya gelap awalnya gelap tapi yang ditanyakan apa itu interferensi gelap ya interferensi gelap berarti awal dari 0 terus 1 lambda 2 lambda dan seterusnya untuk gelap 2ND sama dengan 0 lambda 1 lambda 2 lambda atau kita tuliskan M lambda ya gitu ya M lambda kalau ditanyakan D berarti D itu M lambda per 2N ya atau kalau M nya 1 berarti lambda per 2N kalau M nya 2 berarti lambda per N kalau M nya 3 berarti 3 per 2N dan seterusnya seterusnya jadi kalau kita lihat pilihannya lambda per 2N lambda per N itu 2 dan 4 itu betul berarti jawabannya kalau dipilihannya itu C ya 2 dan 4 itu C oke lanjut lagi soal nomor 3 ya UM UGM 2004 ya nah ini yang seperti tadi saya katakan diinginkan diinginkan untuk mengurangi pantulan dari suatu permukaan kaca N nya 1,6 dengan menempelkan lapisan transparan yang tipis terbuat dari MG FE2 N nya 1,38 pada permukaan kaca itu tebal lapisan itu dalam angstrom yang diperlukan agar diperoleh pantulan minimum atau gelap ya apabila cahaya dengan lambda 500 nanometer datang secara normal secara normal itu berarti nanti sudutnya itu kita anggap sudut biasnya 0 jadi cos R nya itu 1 oke kita visualisasikan aja nah ini berarti tadi ini agak beda ini enggak di udara jadi ini ada kaca ini terus lapisan ya lapisan nah berarti di sini U udara di sini N nya 1 ini N lapisannya itu tadi MG FE2 1,38 terus di kacanya N nya 1,6 nah kalau kita lihat berarti ini dari renggang ke rapat dia di sini mengalami perubahan fase dari renggang dari renggang ke rapat lagi mengalami perubahan fase jadi dua kali mengalami perubahan fase setengah-setengah jadi balik se-fase jadi awalnya se-fase se-fase itu terang di awalnya terang habis itu gelap dan terang terus dan seterusnya gitu ya jadi yang ditanyakan adalah tadi agak diperoleh pantulan minimum yang diminta gelap berarti gelap itu dimulai dari ini setengah lambda jadi untuk gelap setengah lambda atau boleh kalau mau dilanjutkan berarti 1,5 tapi yang ditanyakan apa namanya yang minimumnya tebal lapisan minimum jadi ini aja setengah lambda jadi yang kita pakai D ini 2 sorry sorry 2nd kali 1 ya sama dengan setengah lambda atau D nya sama dengan lambda per 4 n lambdanya masukkan 500 nanometer tapi sudah dijadikan angstrom jadi 5000 ya yang diminta angstrom 5000 angstrom dibagi 4 kali n nya n nya n selaputnya 1,38 nah kita kira-kira aja ya di UM atau SBM PTN itu gak boleh pakai kalkulator kita kira-kira jam 4 kali 1 lebih berarti seketar 5 5000 bagi 5 ya sekitar 1000 ya pilihan yang mendekati 1000 itu C C 910 ini jawabannya angstrom dalam angstrom oke demikian untuk selaput TV semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih